Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian yaitu cara menampilkan icon atau simbol sidik jari pada lembar kerja di Microsoft Word Baik dan tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys Baik, sebelum lanjut ke tutorialnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah men-supprike channel teknologi keren ini Namun bagi teman-teman yang baru menemukan channel teknologi keren ini silakan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya terlebih dahulu ya guys Supaya pada saat saya upload video terbaru agar kalian yang paling pertama menonton video terbaru dari channel ini Oke langsung saja kita ke tutorialnya Nah yang pertama dilakukan kita pastikan terlebih dahulu ya guys Untuk perangkat cepat atau komputer yang kita gunakan itu harus terhubung dengan internet ya guys Baik, seperti ini Perangkat saya sudah terhubung dengan Wi-Fi ya guys Dan selanjutnya kita buka Microsoft Word-nya Sebelumnya tadi saya sudah membuka Microsoft Word-nya ya guys Dan selanjutnya kita klik pada menu Start Kemudian disini terdapat beberapa macam menu ya guys Kita klik langsung pada menu icon Back dan sehingga muncul banyak pilihan icon Seperti ini seperti ini ya guys Dan selanjutnya Dan selanjutnya Langsung saja kita klik pada kolom pencarian ya guys Posisinya ada di sebelah kiri Di bawah Insert icon Dan kita ketikan body part Baik Dan selanjutnya Kita langsung Klik yang ini ya guys Icon sidik jari Kita pilih dan klik Kemudian Kita klik pada menu Insert Baik dan secara otomatis Untuk icon-nya Sudah muncul ya guys Dan disini juga kita bisa mengganti warnanya ya guys Kita langsung saja klik pada menu Graphic Field Kemudian disini kita pilih warna yang kita inginkan ya guys Silahkan untuk disesuaikan Sebagai contoh disini saya akan memilih warna biru ya guys Baik biru yang ini Oke jadi caranya seperti itu Baik teman-teman Mungkin itu saja tutorial sekitaris saya Semoga dapat memberikan manfaat Dan saya akhiri dengan kata Wabillahi taufiqo hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh